Halo teman-teman di sesi kali ini saya tidak sendiri tapi ditemani oleh seorang teman Sikuluh namanya Mas Widura Imam Mustoko saat ini Mas Wid sudah ada di sebelah saya malam Mas Wid Selamat malam Pak Bunja ya ini udah malam ini ya kelihatannya deket ya cuma sebelahan kita di sini padahal secara fisik kami berada jaraknya itu kira-kira 32 km dari tempat saya dan tempatnya tapi jarak itu menjadi kecil bila kita bandingkan dengan dua tokoh yang akan kita bicarakan pada malam ini kita obrolin ya kedua tokoh itu tinggalnya di Austria dan Wiena dan tadi saya coba cek itu jaraknya itu sekitar 10.000 km dari tempat kami berdua ya dan juga tokoh itu hidup kurang lebih 100 tahun yang lalu lah namun pandangannya sampai hari ini terus berkembang dan semakin meluas pengikutnya juga ya termasuk di Indonesia kedua tokoh itu adalah Sigmund Freud dan Carl Gustav Jung kita singkat saja kita nanti namanya Freud dan Jung nah di dalam sesi ini Mas Wid akan mewakili ceritanya tentang Freud pendapat pandangan-pandangan Freud dunia pikirannya kalau saya dari bagian Jung kita mulai aja ya jadi begini Fred dan Jung sama-sama dikenal sebagai satu aliran yaitu aliran psikodinamika nah yang disebut aliran psikodinamika itu salah satunya adalah bahwa mereka percaya ketidaksadaran itu bisa mempengaruhi perilaku setiap orang atau ketidaksadaran adalah bagian dari keperbedaan nah kita akan sama-sama memeriksa bersama-sama garis besar kedua pandangan tokoh tersebut saya sebut garis besar karena teori dan pandangan mereka itu begitu luas jadi nggak mungkin lah kalau di dalam satu sesi singkat seperti ini kami bisa membahas seluruhnya baik eh sekiranya kita langsung mulai Mas Wid ya siap dengan pertanyaan tolong diceritakan ya bagaimana Freud itu sampai menemukan konsep ketidaksadaran silahkan terima kasih terima kasih selamat malam juga buat teman-teman yang kebetulan menonton acara ini memang pertanyaan menarik tapi kita perlu tahu juga ya latar belakang Freud ya sebetulnya jadi Freud itu kan seorang dokter dia neurolog ya al-syaraf yang juga psikiatri dari pengalaman mungkin ya ini saya ini apa mengasumsikan dari pengalaman praktik dia pastikan dia akan melihat gejala-gejala gangguan atau penyakit yang berkaitan dengan kejiwaan atau syaraf itu melalui pemeriksaan dan dia sebagai dokter yang melihat fisik ya ada sebabnya dalam pengalaman praktik dia kelihatannya saat itu dia menemukan beberapa gejala gangguan yang dia tidak bisa melihat dia bisa tidak bisa mencari ininya itu di hal-hal yang bersifat faktual seperti dokter melihat saraf ya kemudian ada kesalahan dalam utamanya karena dia niruluh mungkin di syaraf ya tapi ada sesuatu yang kelihatannya ada dalam pencarian dia nah dari disini kemudian dia mencoba untuk mencari apa sih yang mengganggu ini di luar yang dia amati ketika dia memeriksa syaraf itu tidak ada gangguan tapi orang ini secara perilaku mengalami gangguan sehingga dia kemudian mengembangkan konsep dia tentang bahwa oh ternyata itu ada tingkat kesadaran yang dia mencoba untuk menjelaskan dari tingkat ketidaksadaran kemudian ada prasadar atau biasa kita kenalkan prekonsius kemudian tingkat sadar nah dia mendapatkan ternyata ada beberapa gangguan yang dia temui itu adalah pengaruh dari ketidaksadaran dalam teori atau konsep ya konsep teori nya Freud dia menemukan banyak perilaku yang dipengaruhi oleh hal-hal yang bisa bersifat konflik tapi ada di tingkat tidak sadar yang mereka tidak menyadari contohnya misalnya begini ketika ada orang yang mengalami gangguan yang paling sederhana itu yang dalam sehari-hari salah bicara slip of the tongue kalau kata istilahnya Freud ternyata kenapa dia misalnya dia selalu menyebutkan nomor misalnya nomornya nomor 8 selalu dia tiba-tiba sebut nomor 8 ketika dia coba cari sebabnya nanti kita akan membahas apa sih teknik yang dia lakukan itu ternyata ketika dia interpretasi baru menyadari si orang tersebut oh saya ngomong 8 ketika waktu itu ternyata masa kecil saya ketika saya tinggal di jalan Anu nomor 8 saya mengalami mungkin kekerasan dan sebagainya yang sifatnya traumatik mungkin frustrasi pada saat itu sehingga itu di tingkat tidak sadar itu menggantung itu mempengaruhi oke menarik bisa juga contohnya begini kan ada satu angka dari tangan angka gitu orang itu tidak bisa membaca misalnya angka 9 oh ya itu ya oke bisa juga kenapa anda denial atau kenapa anda menolak angka 9 ya itu ada contohnya oke lanjut masih ada kelanjutannya silahkan mungkin sementara itu ya jadi menemukannya karena jadi menemukan konsep teori dia tentang kesadaran atau ketidaksadaran itu ketika dia tidak bisa mendapatkan jawaban pada praktek sehari-hari dia sebagai dokter itu asumsi saya seperti itu baik-baik oke mungkin sekarang bagian saya dari Jung ya nah kalau Jung gimana tuh ya bener di Jung sendiri tuh ya 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 karena dia kan sama-sama psikodinamika ya satu sama-sama psikodinamika kedua sama-sama mengembangkan teorinya dari praktek jadi bukan dari sekolahan dari universitas gitu ya tapi dari pengalaman praktek mereka berdua ya sebenarnya kan Jung itu bagaimanapun juga kan muridnya Freud ya jadi ya saya nggak perlu menjelaskan lebih jauh karena mirip-mirip aja sih cara-cara dia menemukan ketidaksadaran itu ya cuma memang waktu itu kan psikologi itu di Eropa ya itu kan bagian dari filsafat nah kemudian ada sebuah dua mainstream ya materialisme sama katakanlah yang non-material gitu nah terus Jung mengatakan ada satu istilah yang disebutkan dia seperti protes dalam tanda kutip ya dia bilang psikologi hari ini without psyche jadi ilmu jiwa pada hari ini tanpa jiwa itu kata dia gitu nah alasannya kenapa karena dia melihat bahwa orang cenderung untuk melihat sesuatu itu dari apa yang dilihat apa yang tampak atau kasat mata jadi kalau mau lihat psikologi maka lihatlah behaviornya tapi tidak terlalu abai atau tidak peduli pada dibalik itu yaitu psyche-nya atau jiwanya nah psyche itu atau jiwa kan kalau bahasa lainnya itu soul atau spirit gitu ya nah Jung menemukan hal menarik juga bahwa memang kalau di contoh di Indian suku Indian itu kalau mereka ditanya di mana soul kalian atau jiwa kalian atau kesadaran kalian dia akan bilang adanya di jantung atau di hati mereka sementara kalau suku tribe di Afrika berbeda lagi ketika ditanya di mana kesadaran atau jiwa kalian di perut sementara kalau orang Eropa dan Amerika ditanya di mana kesadaran kalian adanya di kepala tersebut jadi disitu itu salah satu protesium jadi dia tidak mendapat bahwa psikologi itu mengabaikan psyche atau mengabaikan jiwa jadi harusnya psikologi dengan psyche psikologi harus ada jiwanya kemudian dari mana belajarannya yang pertama ya tentu salah satunya dari Freud ya dan juga membaca buku-buku dari Edward Hartman ya Edward Hartman itu kan yang juga diikuti oleh Freud ya orang yang pertama lagi menemukan ketidaksadaran lalu dia mempelajari gejala somnabolism tidur sambil berjalan jadi dia punya sepupu saya sudah pernah cerita di dalam YouTube ini jadi dia punya sepupu yang menghidap somnabolism jadi tidur sambil berjalan artinya tidak sadar tapi ketika ditanya pertanyaan tertentu dia bisa menjawab dengan baik berarti walaupun tidak sadar bisa bereaksi berarti ketidaksadaran bisa berpengaruh kepada perilaku ya kemudian juga di praktek dia di rumah sakit di juri itu ya dengan asosiasi bebas misalnya dia sebutkan kata-kata tertentu terus dihitunglah jeda waktunya gitu nah kelihatan kalau ada kompleks atau masalah maka jedanya menjadi lama bukan hanya dengan stopwatch tapi dia pakai semacam penometer yang mereka direkatkan di sini untuk mengukur jantung dan pernafasan juga galvanometer untuk mengukur reaksi kulit dia melihat bahwa ada stimulus dalam bentuk kata-kata tertentu yang kemudian menghambat respon dari sang pasien atau sang klien itu ya jadi dia berpikir bahwa ada sesuatu yang disemujinkan dari apa yang tampak lalu juga dia pelajari bahwa ternyata ada banyak mimpi-mimpi dan fantasi pasien-pasien dia itu yang mirip ya tapi itu cerita lain yang pada akhirnya membawa dia kepada teori ketidaksatan kolektif tapi saya kira intinya sama ya bahwa Freud dan Jung itu disebut psikodinamika karena mereka yakin bahwa ketidaksadaran itu mempengaruhi perilaku silahkan berikutnya nah sekarang pertanyaan saya kedua Freud terkenal dengan insting ya Jung juga terkenal dengan insting walaupun ada perbedaan mungkin bisa dijelaskan tentang insting menurut Freud bagaimana? jadi gini, kalau di Freud, insting itu memang ini merupakan salah satu konsep penting di Freud karena ini sumber energi jadi memang karya monumental dia itu masalah pentingnya ketidaksadaran nah di tidak kesadaran itu terdiri dari insting dan insting-insting ini memang secara spesifik ya si Freud itu menjelaskan nah memang ada beberapa ahli berikutnya atau muridnya yang kemudian tidak setuju dengan dia karena insting ini salah satu insting yang menurut Freud itu sangat penting adalah insting seksual itu salah satu konsep dia yang kontroversi sebetulnya jadi di dalam ketidaksadaran itu ada insting, kemudian ada agresi ini yang sebetulnya sangat berpengaruh pada perilaku orang jadi insting ini sebetulnya memang bentuknya jadi seperti energi ya karena itu yang mendorong itu yang menurut Freud itu sangat penting dan dia sangat penting dia ininya pada insting seksual yang sumbernya itu ya dibilang libido ya dibilang itu kan itu sangat populer itu di konsepnya si Freud dalam menjelaskan insting dia memang ada dua gitu ya ada insting hidup jadi menurut dia setiap orang di tingkat ketidaksadaran itu ada insting hidup yang kita biasanya sebut istilahnya mungkin buat teman-teman yang sudah pernah yang sudah membaca yang sudah paham tentang Freud itu adalah kita sebut Eros Sama Thanatos, itu yang insting kematian bentuknya apa nanti itu destruktif, yang merusak termasuk merusak diri sendiri ya dalam hal itu jadi ini Thanatos, ini yang cukup menarik sebetulnya nanti ketika kita menjelaskan apa itu insting ya terutama memang yang kontroversi itu memang insting seksual itu ya yang berkaitan bahwa setiap orang itu ini dasarnya itu adalah kebutuhan seksual walaupun sebetulnya kalau kita telusuri lebih dalam itu tidak dalam pemahaman seksual seperti yang kita mungkin secara umum pahami ya karena itu lebih kepada dia menjelaskan insting primitif sebetulnya ya dorongan primitif yang coba dia jelaskan yang paling primitif menurut dia itu yang seksual seperti untuk mereproduksi dan sebagainya sebetulnya itu ya maksudnya nanti ke Eros ya sebetulnya kehidupan insting ini memang suatu energi psikis yang sebetulnya nantinya kalau kita ngeliat dari perkembangan kepribadian ini adalah sumber energi yang nantinya akan membentuk ego atau mengisi energi di ego maupun superego jadi kalau kita nanti ngeliat apa kita jelaskan konsep tentang apa sih itu struktur keperibadian menurut Freud nah ini ya sebetulnya energi jadi ini yang sangat penting sebetulnya dan ini muncul ketika seorang bayi lahir ya itu yang pertama kali terbentuk di awal itu adalah dia dibekali oleh insting jasmani yang memang tidak terkontrol yang membutuhkan pemuasan segera itu ya nanti perkembangannya setelah rata ego terbentuk dan seterusnya baru ada kendali ya kalau ini kalau yang insting yang maksudnya Freud ini adalah yang memang kebutuhan-kebutuhan atau dorong-dorongan yang membutuhkan pemuasan segera yang nggak bisa ditunda sebetulnya seperti itu jadi kita bisa bayangkan lah kira-kira kalau insting itu muncul ya itu harus segera dipuaskan nah nanti kita ngeliat dinamikanya seperti apa kalau misalnya dia tidak bisa langsung dipuaskan atau misalnya kalau dipuaskan bertentangan dengan ego atau superego dan seterusnya ini yang sebetulnya kalau kita pelajari secara lebih jauh tentang psikoanalisa Freudian itu cukup menarik pasti menarik jadi ini ya jadi ada konsep dari insting itu dia berkaitan dengan sumber energinya yang kita sebut biasanya libido dia bentuknya ada eros tanatos yang hidup ada insting hidup dan yang mati dan basisnya itu insting seksual kira-kira gitu ya sekarang kalau misalnya kalau misalnya kita nanti jelas apa sih sumbernya bentuknya seperti apa tujuannya seperti itu memang mungkin agak teoretis saya cuma ingin menjelaskan bahwa insting kalau di Freud itu seperti itu dia sumber energi nah sekarang kalau misalnya di pengertiannya Jung sendiri gimana tuh kalau ini kan sintingnya seperti ini ya sebenarnya ini berkaitan dengan masalah seks ya kebutuhan seks kemudian ada eros tanatos kalau di Jung itu seperti apa oke ya mirip lah ya artinya gini tentang eros tanatos dan seks agresi itu begini ketika orang dipuasai oleh naluri-naluri primitif maka hanya dua perilakunya kan kalau kita lihat sakit lah masalah gitu ya kalau nggak menyerang orang ya seksualitas yang lebih kan begitu nah kalau by definition itu sama ya saya kira ya jadi insting itu ya proses-proses pesihis yang di luar atau tidak di bawah kontrol kesadaran yang sifatnya otonom ya jadi dan warisan seperti ini ya hanya Jung mungkin lebih bervariasi ya agak lebih bervariasi itu begini dia menurut dia instingnya manusia itu ada lima yang pertama itu hunger insting lapar termasuk minum ya jadi hunger itu fondasi utama karena tanpa makanan tidak ada energi fisik kalau tidak ada energi fisik maka tidak ada energi pesihis karena energi pesihis itu kan konversi dari energi fisik maka orang perlu makan tanpa energi pesihis orang tidak bisa berpikir tidak bisa berimajinasi nggak bisa ngobrol kayak kita sekarang ini udah makan udah ya udah makan kalau nggak makan nggak mungkin kita bisa ngobrol kan nggak mungkin ngobrol kan itu satu hunger yang kedua sama seperti Freud juga insting seksual seksual itu insting yang diwarisi dan dibawa oleh manusia jadi sama lah nggak bisa dijelaskan lagi tapi memang insting seksual ini yang paling prone atau paling rapuh ketika berhadapan dengan peradaban itu sumber neurosis dan sebagainya nanti kita bahas di mungkin mudah-mudahan di sesi ini atau sesi berikutnya ya ya nah itu jadi pertama hunger kubah seksual yang ketiga itu insting aktivitas jadi manusia itu kalau menurut yung punya insting untuk beraktivitas nah manifestasinya apa? manifestasinya itu ya keinginan bertualang, traveling, bekerja, bermain ya jadi kan ada istilah komulu dance ya manusia itu makhluk bermain kan jadi itu yang ketiga yang keempat insting refleksi yaitu merenung dorongan untuk dalam tanda kunci beragama lah ya atau berkepercayaan yang biasanya dimanifestasikan oleh para saya sebut itu spiritual seekers jadi orang-orang yang terangkan batin itu instingtif itu sebetulnya jadi mencari siapa aku dan seterusnya itu itu adalah sebuah kebutuhan instingtif yang tidak bisa dikontrol jadi nggak bisa disalahin juga sebetulnya yang terakhir itu insting kreativitas ini juga insting jadi orang itu punya insting untuk berkreasi ya dan ini adalah kalau menurut yung itu adalah insting yang tertinggi kalau di nilai ya dari lima itu yang tertinggi itu insting kreativitas jadi pertama hanggar, kedua seks, tiga aktivitas, keempat refleksi maka insting kreativitas itu yang tertinggi tapi dengan catatan kreasi itu atau kreativitas itu bisa dua bisa mengkonstruksi tapi bisa juga mendestruksi jadi insting kreativitas itu walaupun paling tinggi tapi juga berbahaya kayak contohnya bong atom lah oke, saya kira tentang insting udah jelas banget ya ini ya nah sekarang kita masuk ke lebih teknis ya tapi nggak, saya mau ketangkapi dulu itu yang soal instingnya yung ya berarti dibandingkan Freud, instingnya yung itu mungkin lebih bervariasi ya? bukan berarti lebih baik ya mungkin ya tapi lebih bervariasi karena kita kan membandingkan kelebihannya bervariasi, lebih banyak jadi bukan hanya dua, bukan hanya eros tanah bukan hanya dua ya nah sekarang kita coba ke lebih teknis ya saya duluan karena saya mau sedikit aja oke, silahkan gini, kalau ditanya tentang apa itu gangguan jiwa dia punya satu kutipan ya menurut saya menarik ya jadi dia bilang show me a saint man and I will cure him for you jadi kira-kira gini bawa kepada saya tunjukkan pada saya orang yang sehat nanti saya sembuhkan artinya tidak ada orang sehat jadi 99,9% semua orang punya problem atau dalam kata teknisnya itu ya nerotis kita bicara antara nerotik sama psikotik kalau nerotik itu kan bisa dibilang gangguan fungsional seperti orang tidur kayak kita nih ya susah-susah tidur ya itu nerotis itu tapi kalau psikotik itu sudah struktural lain lagi itu nah bagi Jung itu nerotik itu yang mungkin agak berbeda sedikit adalah bahwa nerotis itu fungsi atau hasil dari psikososial bisa karena salah didik salah dogma salah stres ya kemudian konflik antara dua pilihan yang nggak selesai-selesai ya itu nerotis nah satu lagi jadi secara yang saya temukan ya yang agak benih itu adalah ada perhubungan antara nerotis dengan stage of life dengan tahap kehidupan untuk klien yang muda Jung menemukan bahwa para klien muda muda itu artinya yang di bawah 40 ya bukan seperti kita ya yang di bawah 40 tahun itu biasanya gejala nerotis itu muncul karena kecemasan mereka akan masa depan akan tuntutan masa depan yang tidak bisa mereka bayangkan tidak bisa mereka perhitungkan dan itu bisa berakibat gangguan-gangguan kejiwaan yang ringan lah mudah-mudahan ringan gitu nah sedangkan seperti klien-klien yang atau orang-orang yang lansia yang berumur lanjut ya problemnya bukan masa depan problemnya itu masa lalu jadi klienging atau keterikatan pada masalah kejayaan saya dulu itu diulang-ulang diceritakan seperti itu ya itu juga gangguan juga jadi ada hubungannya nerotis itu satu dengan psikrososial dengan tahap kehidupan itu hal unik yang saya temukan buat saya itu baru mengenai gangguan jiwa oke Mas Fils sendiri tentang gangguan jiwa bagaimana? gangguan jiwa di Freud itu memang cukup menarik ya cukup menariknya kan gini sebelum saya jelaskan saya bahas ya saya bahas tentang gangguan jiwa di Freud jadi kita perlu juga ngelihat struktur ya strukturnya kepribadiannya Freud itu ada id berisi insting-insting yang ingin dipuaskan segera mendapatkan pembuasan segera jadi yang tidak kontrol primitif lah dorongannya kalau lapar mau makan ya makan di situ dimana saja di situ nanti ada ego ego ini meregulasi meregulasi dengan dunia nyata jadi kira-kira kalau makan makannya di mana? jangan makan sembarangan kan seperti itu ya yang kalau misalnya yang dibilang yang sesuai ya yang realistis ya makannya di meja makan kan itu dan sebeginya terus kemudian nanti berkembang kemudian superego itu yang bersifat ada nurani dan normal lah ya kata hati dan normal itu di situ dan itu nanti dari perkembangan itu berkembang sih sesuai dengan usia salah satu yang penting sebenarnya dalam superego itu adanya dalam ketidak sadar atau dalam kesadaran? dalam ketidak sadaran sebetulnya kalau ini saya ya tapi nanti kita diskusikan karena ada beberapa pendapat yang mengatakan itu di antara itu ada gitu loh di prasadar kan seperti itu ada yang mengatakan seperti itu tapi yang saya coba tangkap itu terutama ya kata hati gitu itu tuh itu adanya di ketidak sadaran sebelumnya tapi kalau kita ketika luar yang bersifat dengan anorma aturan itu kan dia dapat dari luar dari pendidikan dan sebagainya mungkin itu yang kita sebut prasadar ya tapi nanti kita diskusikan kemudian tapi di sini saya ingin menjelaskan bahwa ketika kita berbicara tentang masalah gangguan jiwa sebetulnya yang ini tuh di ego di struktur ego nih yang bagaimana di meregulasi karena di ego ini ada satu prinsip yang kita sebut prinsip realitas jadi ego akan mengatur dorongan yang bertubi-tubi supaya dia sesuai dengan lingkungan dengan realita lingkungan nanti ini juga dia mencoba mengendalikan kalau misalnya norma atau nurani kata hati itu berlebihan seperti itu ya jadinya akan meregulasi di prinsip realitas ini kalau misalnya ini kan akan kemungkinannya akan terjadi konflik antara id dengan ego yang coba meregulasi kemudian ada superego yang untuk menghalangi dan sebagainya untuk sesuai dengan norma atau kata hati misalnya seperti itu konflik-konflik ini ini akan menimbulkan kecemasan jadi ego merasa terancam jadi kecemasan nah basisnya kan disitu ya misalnya kecemasan nah kecemasan ini akan ego secara tidak sadar membuat defense atau pertahanan nah defense mekanisme akan dilakukan tidak dengan disadari sebetulnya tetap dengan ketidaksadaran sebetulnya munculnya gitu tapi intinya adalah melindungi ego yang merasa terancam yang terancam menimbulkan kecemasan nah permasalahnya nanti ketika terjadi yang kita sebut tadi kalau saya ambil analoginya dengan neurosis ya defense mekanismnya itu mungkin berlebihan ya sehingga apa yang kita sebutkan ke neurosis jadi kalau kita lihat neurosis beberapa bentuk jenis kira-kira itu tergantung nanti defense mekanismnya lanjut atau tidak kira-kira seperti itu nah itu penjelasan sebetulnya tentang neurosis jadi kalau kita lihat dari situ berarti neurosis basisnya itu cemas kenapa? karena ego yang merasa diancam ya terancam merasa cemas dia melakukan defense dan defense mekanismnya akan mempengaruhi pola perilaku dia terancamnya karena apa ya? kenapa? terancamnya karena apa ego? ini apa namanya konflik konflik yang dari ini minta segera dipuaskan yang dari itu tapi ego melihat dari luar oh jangan ini harus adaptasi harus sesuai dulu dong dengan realita kamu nggak bisa langsung makan dimana saja misalnya karena kamu kan misalnya misalnya siapa namanya seseorang yang lapar kebetulnya kalau dari insting kan dia ingin segera harus dipuaskan cari makan di situ tapi karena dia mungkin karena kelas sosialnya menengah atas atau dia kebetulan manajer atau mungkin dia kalau di tentara mungkin dia perwira dia kan harus menyesuaikan dengan realita harus makan dimana caranya seperti apa kan gitu loh normal ya? ya seperti itu kan dia harus sesuai kan kalau nggak ya berarti kan ada sesuai nanti kita bilang oh ini terganggu nih orang kan gitu kalau misalnya nggak sesuai belum lagi nanti dari superego ya kalau misalnya ngatakan ya kalau makan kamu mulai dengan bismillah dong dengan doa karena kamu orang beragama kayak kira-kira gitu misalnya seperti itu lah ya nah ini kan konflik-konflik ini pada satu ketika si ego terancam nah ini yang menimbulkan kecemasan nah kecemasan itu nanti secara tidak sadar defense mechanism nah neurosis itu nanti terjadinya ketika kalau kita ngomong energi lah ya mungkin mekanisme yang berlebihan menguras energi sehingga dia lelah dan sebagainya tidak efektif keluarnya itu kan nanti dia tidak produktif kan ukurannya kalau orang tidak produktif dia kemungkinan mengalami gangguan mental kan gitu ya yang paling rendah ya neurosis yang paling ringan misalnya ya seperti itu caranya ya energinya harus efektif dia gunakan defense mechanism tidak terlalu berlebihan dan seterusnya ini kalau kita bicara tentang apa namanya neurosis ya basisnya itu kecemasan jadi nanti kalau misalnya kita apa menjelaskan tentang proyek ini gangguan neurosis atau kecemasan anxiety itu memang ada beberapa perkembangan lah ya pengembangan ya ada nanti oh kompleks misalnya kalau basisnya kompleks walaupun itu nanti basisnya kalau kita itu ya itu kecemasan juga sebetulnya cuman di masa lalu gitu cuman menariknya nanti ya ketika ini kenapa mengalami gangguan ini si apa bukan tiangat sih ya Pak Freud ini dia akan melihat akan menelusuri masa lalu yang orang tersebut terutama di 0-6 tahun ya ini yang menarik disini karena ini juga salah satu konsep teori dia yang cukup menarik sebetulnya menurut dia oh itu terjadi frustrasi atau terjadi kompleksen di ketika usia-usia 0-6 tahun ini yang berpengaruh nanti di masa dewasa ketika dia mengalami gangguan atau mempengaruhi peralaku dia sehari-hari oke clear 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 jelas sekali nah jadi tadi mengenai dibawa ke masa lalu ya ingat sama Jung juga jadi Jung itu tidak mengabaikan masa lalu hanya dia juga memikirkan atau mempedulikan tentang masa depan jadi teologis kayak ada oleh karena itu kalau Jung terapi dalam terapinya Jung itu dia tidak terlalu peduli pada soal metode dia lebih peduli pada personalitinya terapis dia bisa bilang begini saya bisa saja misalnya dalam kasus laser prinsipal ya atau kit yang harus segera saya bisa pakai Freudian tapi ketika saya menemukan klien yang punya semacam aspirasi atau tujuan hidup yang fiktif atau inferior complex yang semua ada dalam teori Adler saya pakai Adlerian jadi saya jadi ingat itu soal terapi pertanyaan berikutnya ada hubungannya tujuan terapi Freud kurang lebih apa ya kalau menurut Mas kalau ya gini tujuan jadi gini saya coba ini tadi ya udah melanjutkan sedikit di belak buntutnya Kang Uja ya yang berkaitan dengan oh saya bagaimana yang penting metode gak begitu penting yang penting ini karena nanti berkaitan dengan Freud yang penting kepribadian si terapisnya ya nah kalau di Freud saya melihat mungkin ini lebih terstruktur kalau menurut saya ya karena dia menggunakan prosedur walaupun prosedurnya berkembang tentunya kalau misalnya kita kembali ke ini kembali ke prinsip tujuannya apa sih tadi terapi kalau menurut saya secara umum ya produktif ya orang yang sehat itu kan orang yang produktif kira-kira sebut itu nah cuman begini justru kita ngelihat teknik metodenya mungkin saya gak ngerti sama Jung karena saya gak gitu mendalami Jung tapi perkembangan metode terapi atau teknik terapinya si Freud itu juga menarik dari yang pertama kali dia belajar dengan Brewer dan sebagainya itu ya yang dia pakai mesmerism terus kemudian pakai hipnosis terus kemudian pakai asosiasi bebas akhirnya kan dipakai asosiasi bebas itu sebagai metode utama dan satu lagi interpretasi mimpi kan itu ya dua teknik itu yang dia gunakan nah sebetulnya kalau kita ngelihat ininya ya apa yang dia lakukan ini saya nanti konfirmasi lah sama kamu J artinya ya kalau kita ngelihat interpretasi ataupun asosiasi bebas yang dia cari itu kan masa lalunya tercuma di 0-6 tahun apakah ada konflik atau ada frustrasi ya di fase-fase itu dan kalau itu dia selesaikan ya kan hipotesis atau asumsinya Freud kan itu selesai perilaku masa kini gitu loh ya ketika dia sudah melakukan apa menyelesaikan problem-problem yang bersifat konflik atau frustrasi ketika dia di masa usia 0-6 tahun nah cuman kalau saya ngelihat perkembangan referensi ya termasuk pembaharunya Freud saya belum pernah mungkin saya yang terbatas ya nah apa sumber bukunya ya tapi saya belum pernah lihat hasil penelitian dia sejauh mana sih perilaku secara statistik ya secara kualitatif ya perilaku di usia 0-6 tahun berpengaruh pada masa sekarang dari pengalaman praktek ya atau dari pengamatan yang kebetulan saya juga pernah melakukan dulu tapi ya sekarang karena saya sudah meninggal treatment ya terapi ya itu ada benarnya gitu tapi secara kuantitatif ya misalnya di riset ya secara positifistik ya dengan metode kuantitatif saya belum pernah baca sih sebetulnya gitu tapi kalau dari testimoni itu memang si Freud sendiri ya bercerita ya menceritakan hal itu bagaimana dia menyelesaikan masalah-masalah terutama yang dia banyak temui waktu itu kan histeris yang sebetulnya kalau kita lihat di perkembangan ini dalam bentuk konversi sebetulnya kan yang dia konversi ke tubuh sebetulnya orang-orang itu yang mengalami hal ini jadi seperti itu apa namanya nggak tahu saya penjelasannya menjawab pertanyaan atau nggak ya tapi tujuannya kan kalau diterusin bisa sampai berjam-jam karena ini kan terlalu luas-luas banyak ya kita kan bisa ketemu lagi lah ya nah sekarang kalau dari saya mungkin tujuan terapi itu kita anggap sebagai penutup lah ya penutup dari diskusi kita ya setelah itu saya ada satu pertanyaan penutup atau closing statementnya dari Mas Fit tapi saya akan jawab dulu mengenai tujuan terapi dari Jung yang pertama yang pasti terapi Jung itu bukan untuk mengantarkan orang menjadi bahagia karena itu tidak mungkin jadi terapi itu bukan untuk membuat orang bahagia kalau kamu bahagia maju lah kamu atau datanglah kamu ke terapi kamu akan bahagia nggak ada bukan itu tujuan terapi ya tujuan terapi adalah untuk memberikan penguatan ketabahan ketika orang menghadapi peneritaan atau kesedihan atau masalah sehingga orang dapat insight bahwa hidup itu memang balance ada polaritas antara joy dan sorrow antara berita dan kebahagiaan itu itu sebuah kenisayaan ya polaritas itu sebuah kenisayaan yang nggak bisa digunakan itu insight yang kedua tujuan terapi adalah supaya klien bisa mandiri bisa hidup sendiri jadi keliru kalau sang terapi itu membuat si klien atau pasien itu memiliki ketergantungan yang infantil itu anak-anakan jadi menganggap bahwa sang terapi itu ayahnya atau figur transfer pengganti figur ayahnya dan terus-menerus itu tidak berhasil itu bukan terapi yang berhasil yang ketiga ya sama seperti Freud jadi menyembuhkan simptom-simptom dulu ya melalui dream analysis atau analisis mimpi jadi analisis mimpi itu adalah hal yang mempertemukan Jung dengan Freud jadi ketika dia baca dream analysis langsung dia kagum dan cerita seterusnya kita tahu lah ya itu yang kedua dengan cara active imagination jadi andalanya dua itu dream analysis dan active imagination sebelumnya dia pernah asosiasi bebas, dia pernah hipnosis dan sebagainya tapi kemudian ditinggal nah kemudian ini agak mirip sama yang masih tidak ya tadi bilang bahwa salah satu atau keempat tujuan keempat dari terapi adalah agar sang klien itu bisa menyelesaikan life task atau tugas kehidupannya bekerja, berkeluarga dan sebagainya itu adalah tugas-tugas kehidupan jadi sama aja seperti tadi kalau tadi istilahnya produktif ya ini sama saja menyelesaikan tugas-tugas kehidupan nah yang terakhir yang agak abstrak sih tujuan dari terapinya Jung itu adalah agar orang bisa mencapai individuasi menjadi the whole life jadi teori dia itu mengatakan bahwa kita ini memalisi yang namanya archetype yang akan kita bahas pada satu saat nanti berdua lah ya ada archetype yang namanya the self yang merupakan dorongan tidak sadar agar kita itu bisa menyatukan antar kesadaran dan kesadaran menjadi utuh tapi itu cerita jadi panjang itu nanti jadi sampai waktu bisa tahu misalnya kalau saya misalnya saya tahu kelebihan saya kekurangan saya apa saya tahu tipologi saya apa saya tahu kompleks-kompleks yang saya tidak sadari untuk menjadi pribadi yang lebih utuh dan sehat tapi itu nanti kita bahas ya saya kira sudah cukup buat kita ini berdua juga buat teman-teman yang lain nah jadi saya beri kesempatan Mas Fit untuk memberikan closing statement kepada teman-teman yang tertarik pada psikodinamika silahkan terima kasih jadi kalau closing statement saya yang berkait dengan Freud bahwa Freud itu sangat mementingkan menganggap hal yang penting itu tingkat kesadaran tingkat ketidaksadaran karena itu berpengaruh pada perilaku orang seharian terutama itu yang terkait dengan masalah bagaimana insting itu bekerja dan dalam berperilaku yang dalam struktur pribadian yang penting lagi adalah ego terutama prinsip realitas bahwa ego akan mengatur semua dorongan-dorongan yang sifatnya instinktif itu untuk dia sesuai dengan kondisi yang lain jadi ini yang menurut saya beberapa hal yang cukup penting dari Freud walaupun mungkin ada beberapa konsep yang beberapa ahli mengatakan ada yang mengatakan masalah libido, seksual, insting itu yang penting dan sebagainya tapi buat saya itu dua hal itu dan satu lagi adalah bahwa hal-hal masa kecil yang terjadi pada masa 0-6 tahun itu cukup penting berpengaruh pada masa dewasanya terutama kalau terjadi frustrasi atau konflik di ketika masa-masa itu itu mungkin akan ucap kalau saya bisa menulis bagian jadi kalau kita pernah baca ya jadi Jung dan Freud itu kan surat-suratan tuh itu ada total 360 surat lalu dibukukan dibukukan itu dengan kata pengantar begini begini Napoleon pernah berkata bahwa seratus atau berapapun batalion itu akan kalah oleh satu gagasan yang bisa merubah dunia itu bukan batalion tapi gagasan dan disitu saya setuju bahwa Freud dan juga Jung ya kalau itu memang dua tokoh besar nah sementara ini kalau boleh saya tanya buat saya ya Freud itu adalah seorang istimewa karena dia satu berani membuat sebuah teori atau pandangan di saat zaman itu zaman Victoria kalau nggak tahu jadi represi itu begitu besar pada seksual dia malah bicara tentang pentingnya seksualitas ya itu bentuk saya itu salah satu hebatnya dari Freud nah kalau Mas Jung lagi Mas Fit kalau lihat Jung itu kira-kira apa sih yang menarik dari Jung? saya mencoba untuk mengidentifikasi dia ketika hidup saat itu dan itu saya coba ini ke sekarang dia seorang dokter dokter medis yang sangat mengandalkan pemeriksaan fisiknya melihat semuanya bersifat konkret tapi ketika itu dia memberikan gagasan yang masalah ketidaksadaran yang tidak bisa orang lihat yang semua dianggap dia dia kan sempat juga dikatakan karena dia pakai mesmerism sama hipnosis ya sampai sampai dibilang dia terkun kok kan seperti seketika itu kan tapi dia tetap lho apa namanya apa ya menekankan masalah gagasannya ini ya sehingga diterima atau tidak diterima senang atau tidak senang menurut saya teori-teori yang terkait dengan masalah psikologi ya ketika itu ya baik yang mendukung teori dia dan juga yang menentang teorinya itu kan mengembangkan ilmu baru itu saat itu gagasan-gagasan kemudian termasuk tadi itu siapa? Jung kemudian perkembangan baru ada mungkin yang dia tidak suka dikembangkan terus kemudian Adler termasuk Rogers ya itu kan sangat berbeda sekali tapi itu kan muridnya Freud juga jadi artinya dia itu memang penggagas saya setuju kalau dia penggagas dan dia berani saat itu berbeda dengan lingkungannya segitu ya jadi kalau menurut saya ini orang berani banget gitu lho termasuk berani lho dia dianggap jadi kesimpulannya selama kita bisa logis dan bertanggung jawab tidak usah takut berbeda ya jadi yang dipegang oleh Freud dan human entropi ya salah satunya ya ketika menguncul yang baru ya oke saya sih pengennya terus ya tapi kan kita perlu memperhatikan durasi juga terima kasih dan kita semua membahas tentang psikodinamika dua-duanya psikodinamika kita tidak mencari siapa yang lebih hebat dan siapa karena dua-duanya hebat kalau menurut saya gitu ya nah kita akan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dalam sesi yang seperti ini lah kita bisa bahas Rogers atau apapun yang Mas berkuasai ya oke terima kasih selamat malam ya oke teman-teman begitu terima kasih selamat menikmati